Pernah ngalamin sakit kepala, pusing, mual, sampai muntah? Jangan-jangan kamu darah tinggi loh. Yuk kita bahas! Hai Bestie, welcome to my channel Diet Pintar bersama saya Dr. Nova. Kali ini aku akan membahas tentang hipertensi atau sering disebut dengan darah tinggi. Nah ternyata di Bestie, hipertensi atau darah tinggi merupakan penyebab utama penyakit jantung, struk, dan penyakit pembuluh darah lainnya dan juga dapat mempengaruhi organ vital seperti ginjal dan mata. Memahami gejala dan penyebab daripada hipertensi atau darah tinggi ini merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya hipertensi. Nah definisi dari hipertensi sendiri adalah tekanan darah yang terus menerus tinggi dalam arteri. Tekanan darah diukur dalam dua angka, yang pertama adalah tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Sistolik adalah tekanan darah pada saat jantung berkontraksi, sedangkan diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung beristirahat di antara kontraksi. Menurut Kemenkes, tekanan darah normal adalah 100-120 untuk tekanan sistolik dan 60-80 untuk tekanan diastolik. Untuk hipertensi dikatakan bahwa tekanan sistolik adalah di atas 140 dan diastolik di atas 90. Namun, untuk lebih lengkap pada klasifikasi tekanan darah dapat dilihat pada tabel berikut. Nah berdasarkan penyebab, hipertensi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hipertensi primer atau hipertensi esensial. Hipertensi primer atau hipertensi esensial adalah hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya atau sering disebut dengan idiopatik. Biasanya ini dihubungkan dengan gaya hidup, yaitu kurangnya aktivitas dan pola makan. Biasanya hipertensi jenis ini 90% dari penderita hipertensi. Dan yang kedua adalah hipertensi sekunder atau hipertensi non-esensial. Hipertensi ini diketahui penyebabnya. Biasa disebabkan oleh penyakit dinjar sekitar 5-10% dan 1-2% diakibatkan oleh penyakit hormonal atau karena penggunaan obat-obat tersentu. Untuk gejala hipertensi sendiri yang pertama adalah sakit kepala, terutama kepala bagian belakang, terasa sakit berkepanjangan dan secara terus menerus. Kemudian oyong, mual dan muntah, sesak nafas, jantung berdetak dan tidak teratur, telingah berdenging, penglihatan kabur, dan nyeri pada daerah dada. Namun perlu diketahui, gejala ini tidak selalu ada pada penderita hipertensi atau bahkan gejala ini dapat menjadi gejala penyakit lain. Sehingga perlu dilakukan konsultasi dan peristah diri ke dokter. Nah, untuk faktor resiko daripada hipertensi, ada dua jenis lobesti. Yang pertama adalah faktor resiko yang bisa diubah dan faktor resiko yang tidak bisa diubah. Yang pertama adalah faktor resiko yang bisa diubah. Contohnya, yang pertama adalah pola makan. Biasanya, hipertensi berhubungan dengan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak seimbang. Contohnya, makanan yang tinggi garam, tinggi lemak jenuh, kurang serat, serta makanan yang cepat saji. Nah, yang kedua adalah kegemukan atau obesitas. Berbagai penelitian menunjukkan terjadinya faktor resiko peningkatan hipertensi pada orang yang kegemukan atau obesitas. Walaupun penyebab utamanya belum diketahui karena mekanismenya yang sangat kompleks, namun salah satu penyebabnya diketahui bahwasannya terjadinya peningkatan hormon renin, aniotensin 2, dan olusteron pada pasien yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Nah, hormon ini berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Yang ketiga adalah kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat menjadi faktor resiko hipertensi. Aktivitas yang cukup berolahraga dapat membantu mengontrol tekanan darah. Olahraga apapun boleh dilakukan asalkan tidak berlebihan. Yang keempat adalah mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dapat menjadi faktor resiko hipertensi, menyebabkan fase konstriksi atau penyempitan pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah. Alkohol juga dapat meningkatkan hormon adrenalin yang menjadi pemicu peningkatan denyut jantung dan peningkatan tekanan darah. Yang kelima adalah kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok dapat meningkatkan faktor resiko hipertensi karena zat-zat aktif yang ada pada rokok dapat merusak dinding arteri dan meningkatkan peradangan yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keenam adalah stres. Stres kronis dapat mempengaruhi hormonal dan sistem saras dalam tubuh sehingga dapat menjadi faktor resiko hipertensi. Nah faktor resiko yang tidak dapat diubah yang pertama adalah genetik atau keturunan. Jika besti memiliki salah satu orang tua yang memiliki penyakit hipertensi, maka besti juga memiliki resiko tinggi untuk mengembangkan kondisi ini. Yang kedua adalah etnis. Berbagai etnis seperti orang Afrika, Amerika Latin, dan Asia memiliki lebih tinggi faktor resiko untuk mengalami hipertensi. Yang ketiga adalah usia. Faktor resiko hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia. Pada umumnya ini terjadi karena penuaan pada arteri besar yang mengakibatkan kehilangan kelenturan dan menjadi kaku. Sehingga darah dipaksa keluar melewati pembuluh darah yang kaku dan sempit. Biasanya ini mengakibatkan kenaikan pekanan darah. Yang keempat adalah faktor resiko jenis kelamin. Pada pria, sebelum usia 55 tahun faktor resiko hipertensi akan meningkat. Namun setelah usia 55 tahun faktor resiko hipertensi lebih meningkat pada wanita karena perubahan hormonal pada saat monopal. Nah selain itu besti, hipertensi juga bisa terjadi pada seseorang yang memiliki gangguan hormonal. Seperti seorang yang memiliki penyakit ginjal, kasing sindrom, dan hipertiroidisme. Orang yang memiliki obstruksi saluran darah seperti penyakit arteri koroner, penyakit arteri renalis, dan penyakit pembuluh darah perifer, ini dapat meningkatkan tekanan darah. Nah penting nih besti untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, termasuk pemeriksaan tekanan darah. Apalagi besti mengalami gejala yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga besti bisa melakukan pencegahan dan pengobatan sejak dini. Oke besti demikian video kali ini, semoga videonya bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!